Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lihat kanan kiri kalau tidak kenal Boleh kenalan Ada yang saya lihat tidak kenalan Sudah kenalan Pak Iman sama sebelahnya sudah kenal Mari kita baca Kelanjutan dari Adab-adab para makmum Dan sekarang kita masuk Dalam adab yang ke-12 Di buku berbahasa Arab ada di halaman 700 Di buku bahasa Indonesia ada di halaman 204 Untuk menghemat waktu kita mendengarkan Pembaca membacakan Indonesia Silahkan yang lain menyimak Kalau bisa menggunakan kitab bahasa Arabnya Lebih bagus lagi Kata penulis Poin 12 Tidak menetapkan suatu tempat tertentu di dalam masjid Yang dia tidak sholat kecuali di tempat tersebut Kata penulis di antara adab seorang makmum Adalah tidak menempati sebuah tempat di dalam masjid Yang dia senantiasa sholat di situ Dan tidak mau sholat kalau tidak di situ Biasanya ini dikerjakan oleh sebagian orang Ya karena Misalnya apa ya Saya dapati ada sebagian Kaum sepuhnya di sebuah masjid Dia selalu ada di posisi misalnya depan bagian kiri Atau depan bagian kanan Dan kita tidak dapati dia Kecuali di tempat itu saja Sampai-sampai orang mengatakan Jangan kamu di situ Karena itu tempatnya Jadi orang sudah hafal Bahwa itu tempatnya Pak Fulan Atau malah kalau orang masuk masjid Nah kan dia lagi di situ Bahkan tak jarang Kadang-kadang ada sebagian orang Yang ketika ternyata ada orang menempati tempatnya Karena itu sudah jadi zona nyamannya Maka ketika dia didahului orang Dia suruh orang itu pindah Eh misi Ini tempat saya Saya ingat saya pernah cerita disini Di kajian ini beberapa bulan yang lalu Ketika dulu di Saudi Pernah saya sholat ahiyatul masjid Tidak hanya dilempar Dilempar karena disuruh pindah Karena itu mungkin tempatnya si Bapak itu Dan yang seperti ini Sebenarnya dilarang Apa dalilnya? Hal itu sesuai dengan hadith Abdurrahman bin Shibal Dia bercerita Rasulullah s.a.w. melarang patukan burung gagak Ketika sujud Duduk bersimpul seperti binatang buas Serta melarang seseorang Menetapkan suatu tempat tertentu Di dalam sholat Sebagaimana unta menempati Suatu tempat tertentu Coba buka halaman 58 Ini sudah pernah dibahas Di halaman 58 Waktu itu adalah tentang Adab-adab dalam masjid Sekarang dispesifikan oleh penulis Menjadi sebuah adab di dalam Masjid bagi para makmum Di poin nomor berapa itu? 34 Poin nomor 34 Bahasanya sama persis Saya ingat disitu saya kasih catatan Kenapa kita tidak diperkenankan Untuk menguasai satu tempat Di dalam masjid Ada catatannya? Ada Mari dicatat ulang Di halaman 204 Mengapa kita tidak diperkenankan Untuk menempati satu tempat Di dalam masjid Yang kita jadikan itu Zona nyaman Yang kita tidak pernah pindah dari situ Satu Apa waktu itu disitu? Untuk menghindari kesombongan Satu Menghindari kesombongan Seperti Yang dilakukan oleh sebagian orang Manakala dia merasa itu tempatnya Ini masjid saya Saya orang kampung sini Saya adalah yang Termasuk yang bangun masjid Saya pengurusnya Dan akhirnya Ketika ada orang Main di masjid itu Numpang sholat Kemudian Timbul kesombongan Ini tempat saya Saya tidak suka Kalau ada yang mengambilnya Padahal Masjid itu dibangun untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa annal masajid alillahi Falatadu'umma allahi ahada Bahwa sesungguhnya Masjid itu dibangun untuk Allah Bukan untuk pengurus Bukan untuk orang kampung situ Bukan untuk donatur Bukan untuk orang kaya Masjid milik Allah Sehingga tidak diperkenankan kita Merasa itu punya kita Dan menempati satu tempat Yang tidak mau kita pindah dari situ Lama kelamaan Akan memupuk rasa seperti itu Jadi hendaknya kita Di dalam masjid itu Berlomba-lomba untuk dapat Sof satu Tapi pindah-pindah Misalnya kanan nomor tiga Dari tengah Kanan nomor empat Kanan nomor lima Kadang pindah di kiri Begitu Hanya ada dua orang Yang boleh punya tempat khusus Di dalam masjid Siapa? Imam Satu imam Itu imam tetap Yang kedua Orang yang ditunjuk sebagai Wakilnya imam Di belakangnya imam Karena Bila imam Batal Maka orang yang di belakangnya Itu dianggap Yang paling mampu Menggantikan posisi imam Maka jangan berdiri Di belakang imam Kalau kita Di situ hanya tamu Kalau kita di situ Hanya mampir Siapa tahu Masjid itu Apalagi di komplek perumahan Biasanya ada imam Penggantinya Kalau di Arab Saudi Penggantinya imam itu Adalah mu'adzin Jadi sudah dibuat Tata aturan Mu'adzin itu adalah Yang di belakangnya imam Bahkan seandainya imam Sedang berhalangan Maka mu'adzin itu Three in one Dia yang adhan Dia yang iqamat Dia juga imamnya Seperti itu Karena dikhawatirkan nanti Ada orang yang tidak layak Jadi imam Berdiri di belakang Ketika imam batal Dia maju Lalu akhirnya Misalnya dia tidak mengerti hukum Dia maju Ternyata dimulai dari awal Jam'ah Sowusufufakum Kok jadi sowusufufakum Adalah imam batal Di roka dua Misalnya Pernah kejadian di Yogyakarta Di Jogja itu Ada satu masjid Seingat namanya masjid Pernah di suatu asar Ada orang Lari dari rumah kejiwa Pas kebetulan dia Masuk di masjid itu Sholat di belakangnya imam Imam batal Maka dia maju Begitu sujud Lama orang udah bangun Ternyata itu imam sudah pergi Kan kacau jadinya sholat Maka tidak boleh menempati Tempat di belakang Kecuali orang yang memang ditunjuk Biasanya Orang-orang yang punya kemampuan Untuk menggantikan imam Apa hikmah yang kedua Kita tidak diperkenankan untuk Apa namanya itu Punya spot khusus Yang kedua adalah Untuk menghindari suuzon Dari orang lain terhadap diri kita Siapa tahu suatu hari kita Tidak bisa datang Apalagi itu di sholat subuh Biasanya di sholat subuh kan Orangnya sedikit Terlihat siapa yang datang Siapa yang tidak Kalau kita punya tempat khusus Di dalam masjid Kemudian kita berhalangan hadir Orang akhirnya menuga-duga Oh ini ketiduran Kalau itu terjadi Dua tiga hari berturut-turut Maka timbul Para sangka buruk dari orang Padahal bisa jadi Kita hari itu tidak datang Karena sakit perut Bisa jadi kita memang Lagi tidak ada di rumah Kita safar Tiga hari Dan kita tidak Ngomong juga sama tetangga Sama teman Orang mengira kita ketiduran Tiga hari berturut-turut Apalagi kemudian Dikenal sebagai orang yang soleh Atau dikenal sebagai orang Yang sudah belajar agama Orang yang dikenal bajunya Kalau pergi ke masjid itu Bajunya baik Bagus Berjenggot Terus orang bilang Jenggot aja Tiga hari Dan tidak pergi soal subuh Mendingan kita Akhirnya orang Timbul sehuzan Yang ketiga Hikmahnya adalah Untuk menghindari ria Karena pas kebetulan kita hadir Kita jadi seolah-olah Duduk disitu Untuk setor Kehadiran Ini saya ada disini Kadang-kadang Manakala kita tidak datang Itu timbul di hati Waduh Orang bilang apa ya Tentang saya Sementara terlalu sibuk Memikirkan Orang berkata apa Tentang saya Ketika kita sedang ibadah Itu salah satu ciri Ria Kalau ria yang pertama tadi Dia seperti setor Kehadiran Ini saya ada Kalian lihat ya Saya hadir disini Itu satu Yang kedua Manakala dia tidak datang Kemudian dia Sibuk memikirkan Perkataan orang Tiga hari aku tidak Di rumah ini Ini kira-kira orang bilang Apa nanti Resah gelisah Sibuk memperhatikan Penilaian orang Di dalam ibadah Itu salah satu ciri Ria Yang keempat Tidak ada disitu Karena saya ingat saya Cuma kasih tiga ya Catat disitu Yang keempat Baik di halaman 58 Maupun di halaman 204 Kenapa kita Tidak diperkenankan Untuk booking tempat Dia dalam masjid Dan kita tidak pernah Salat kecuali disitu Jawabannya adalah Supaya tidak Tashabbuh Supaya tidak Tashabbuh Dengan hewan Di dalam Islam Ada banyak syariat Yang diatur Supaya kita Tidak menyerupai Hewan Atau tidak menyerupai Lawan jenis Atau tidak menyerupai Orang kafir Contoh syariat Yang Supaya kita Tidak menyerupai Orang kafir Seperti syariat Tentang Pemberian nama Tidak boleh Nama itu identik Dengan Namanya orang kafir Contoh yang lain Tidak boleh Bergaya rambut Yang rambut itu Diperkenalkan Dan terkenal Bagi orang-orang kafir Tidak boleh Berpakaian Yang itu Jelas Pakaiannya Punya orang kafir Contoh syariat Yang itu diatur Supaya kita Tidak menyerupai Lawan jenis Seperti Gaya rambut Laki-laki Tidak boleh Seperti perempuan Gaya rambutnya Sebagaimana Perempuan juga Tidak boleh Cukur Sebagaimana Nanti bentuknya Kayak laki-laki Cara berpakaian Tidak boleh Laki-laki Berpakaian Yang itu Khasnya perempuan Tidak boleh Perempuan Bergaya Yang khasnya Laki-laki Contoh yang Pertama tadi Supaya tidak Menyerupai orang kafir Misalnya Diharamkan Mengecat rambut Warna hitam Di dalam islam Uban itu Boleh dicat Atau Disemir Dengan Bahan alami Seperti Inai Atau Daun pacar Atau Katam Yang nanti Akan menghasilkan Warna Entah kekuningan Entah warna Kemerahan Tapi Disemir Jadi hitam Hukumnya Haram Karena itu Menyerupai Orang-orang Yahudi Ada pun Yang kita Bicarakan Sekarang Contoh Syariat Yang itu Diatur Supaya kita Tidak menyerupai Binatang Seperti Larangan Sujud Seperti Anjing Dimana Seluruh Lengan Sampai Siku Itu Diletakkan Nempel Di lantai Atau Tidak Larangan Sujud Seperti Unta Entah Meletakkan Tangan Dulu Entah Meletakkan Kaki Dulu Meskipun Ada Ikhtilaf Tapi Dilarang Hal itu Supaya Tidak Menyerupai Unta Menderum Nah Ini Juga Nomor 12 Ini Dilarang Seseorang Menempati Di dalam Masjid Satu Tempat Yang Tidak Pernah Solat Kecuali Disitu Supaya Tidak Menyerupai Hewan Coba Coba Dibaca Apa Tadi Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Melarang Patukan Burung Gagak Ketika Sujud Duduk Bersimpu Seperti Binatang Buas Serta Melarang Seseorang Menetapkan Suatu Tempat Tertentu Di Dalam Solat Sebagaimana Unta Menempati Suatu Tempat Tertentu Salah Satunya Adalah Supaya Kita Tidak Menyerupai Unta Karena Unta Itu Punya Tempat Khusus Unta Itu Punya Tempat Khusus Bisa Dipahami Jemaah Lanjut Yang Ketiga Belas Mengingatkan Imam Jika Dia Mengalami Kesulitan Dalam Bacaan Boleh Diberi Catat Al-Fatuh Imam Dia Bantu Apabila Imam Ini Kesulitan Dalam Mengingat Bacaan Cara Membantunya Catatan Satu Cara Membantunya Adalah Dengan Mengingatkan Bacaannya Bila Salah Ayat Bila Salah Harok Dan Yang Kedua Jangan Melakukan Ini Kecuali Yakin Jangan Melakukan Itu Melakukan Apa Mengingatkan Bacaan Imam Kecuali Kita Yakin Ingatan Kita Benar Karena Ada Kalanya Sebagian Ayat Dengan Ayat Yang Lain Itu Ada Kemiripan Kita Yang Kurang Konsentrasi Kita Mengingatkan Imam Yang Sudah Benar Dan Akhirnya Imam Jadi Tambah Salah Maka Jangan Jangan Lakukan Ini Kecuali Kita Yakin Ingatan Kita Itu Benar Coba Dibaca Yang Demikian Itu Didasarkan Pada Hadith Al-Musawwar Bin Yazid Al-Maliki Radyu Lanhu Bahasanya Rasulullah S.A.W Dan Dalam Suatu Lafad Disebutkan Aku Pernah Menyaksikan Rasulullah S.A.W Membaca Dalam Solat Lalu Beliau Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Beliau Baca Maka Ada Seseorang Berkata Kepada Beliau Wahai Rasulullah Engkau Tadi Telah Bersabda Mengapa Kamu Tidak Mengingatkanku Tadi Dia Menjawab Aku Kira Ayat Tersebut Sudah Dinasah Atau Dihapuskan Dari Abdullah Bin Umar Radyu Lan Huma Bahwa Nabi S.A.W Pernah Mengerjakan Suatu Solat Yang Di Dalamnya Beliau Membaca Bacaan Kemudian Beliau Mengalami Kekacauan Bacaan Setelah Berbalik Beliau Berkata Kepada Ubay Apakah Engkau Tadi Mengerjakan Solat Bersama Mereka Dia Menjawab Ya Maka Beliau Bertanya Apa Yang Menghalangi Dirimu Untuk Mengingatkanku Tadi Saya Sudah Beri Catatan Cara Mengingatkan Bacaan Imam Adalah Kita Benarkan Apabila Ada Kesalahan Ayat Atau Juga Paling Tidak Kesalahan Harokat Hanya Saja Mengingatkan Kesalahan Huruf Ini Nanti Akan Mengacaukan Konsentrasi Imam Karena Ada Sebagian Imam Mungkin Dia Yang Paling Layak Disitu Kemudian Dia Maju Sebagai Imam Dan Ada Sebagian Hafalannya Yang Salah Hurufnya Atau Memang Dia Kurang Fasih Sehingga Misalnya H Itu Lebih Cenderung Ke H Apalagi Ain Cenderung Ke Hamzah Lalu Kemudian Kita Benarkan Misalnya Terputar-putar Disitu Saja Karena Imamnya Bukan Dia Dahafah Tapi Karena Memang Dia Kurang Fasih Dan Itu Biasanya Nanti Akan Mengacaukan Bukan Cuma Konsentrasi Imam Tapi Juga Konsentrasi Mamum Yang Lain Maka Kalau Untuk Membenarkan Memfasihkan Huruf Maka Ini Sepertinya Jangan Dilakukan Kalau Di Dalam Solat Itu Bisa Dilakukan Nanti Di Luar Solat Yang Krusial Itu Adalah Salah Ayat Kemudian Salah Huruf Misalnya Imam Baca Kuntum Khairu Ummatin Harusnya Apa Kuntum Khairu Ummatin Maka Kita Benarkan Harokatnya Kuntum Khairu Ummatin Di Dalam Solat Begitu Wadapun Dia Baca Kuntum Khairu Kita Khaira Khairu Khairu Nanti Akan Jadi Kaya Pelajaran Tahsil Apa Dalinya Kita Bisa Membenarkan Bacaan Imam Di Antaranya Adalah Pernah Kejadian Nabi Sallallahu Sallam Beliau Membaca Di Dalam Solat Tetapi Meninggalkan Sebagian Ayat Karena Lupa Biasanya Karena Kelupaan Nabi Maka Ada Yang Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tariqta Ayatan Kaza Wa Kaza Ya Rasulullah Tadi Itu Engkau Tidak Membaca Ayat Anu Dan Anu Nabi Lupa Maka Nabi Sallallahu Sallam Katakan Hala Adhkartaniha Kalau Gitu Kenapa Kamu Tidak Tidak Kamu Ingatkan Saja Atau Kamu Benarkan Bacaan Saya Karena Nabi Adalah Manusia Biasa Dari Sisi Bahwa Beliau Bisa Lupa Bahwa Beliau Bisa Mengantuk Bahwa Ada Kekurang Kekurang Yang Sifatnya Manusiawi Kemanusiaan Tapi Tidak Dari Sisi Risalah Nabi Tidak Mungkin Salah Dari Sisi Risalah Artinya Sampai Beliau Wafat Maka Seluruh Risalah Yang Allah Turunkan Kepada Beliau Sudah Disampaikan Kepada Umatnya Tidak Ada Satupun Yang Tersisa Tapi Dari Sisi Kemanusiaan Beliau Mengantuk Beliau Juga Lupa Beliau Pernah Salah Di Dalam Sholat Siapa Yang Bisa Saya Kasih Coklat Batu Apa Hikmah Nabi Itu Juga Mengantuk Nabi Sholat Dalam Sholat Nabi Juga Lupa Ada Ada Yang Bisa Benarkan Sebagai Contoh Bagi Umatnya Ada Yang Kalimatnya Mungkin Bisa Lebih Enak Dipahami Menunjukkan Bahwa Beliau Manusia Biasa Sama Kurang Agar Bisa Belajar Dari Kesalahan Beliau Jawabannya Adalah Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Punya Kekurangan Dari Sisi Manusiawi Karena Yang Mencontoh Beliau Adalah Umat Manusia Juga Yang Punya Kekurangan Sama Seperti Beliau Dimana Coba Kalau Nabi Sallallahu Sallam Tidak Pernah Sama Sekali Kelupaan Dalam Sholat Sementara Umat Ini Semuanya Pernah Lupa Di Dalam Sholat Jadi Sulit Mencontohnya Dan Sulit Untuk Mana Kala Terjadi Ini Sholat Gimana Cara Membenarkannya Bagaimana Cara Mengoreksinya Karena Lupa Bacaannya Jadi Mudah Bagi Kita Umat Manusia Yang Mengikuti Beliau Untuk Bisa Mengoreksi Apa Yang Salah Pada Diri Kita Manakala Kejadiannya Sama Maka Manakala Nabi Sallallahu Sallam Bertanya Kenapa Kamu Tidak Ingatkan Saya Maka Laki Laki Mengatakan Kuntu Urohan Nusikhat Oh Saya Kira Itu Ayatnya Tadi Sudah Dihapus Makanya Saya Tidak Benarkan Begitu Begitu Juga Ketika Nabi Sallallahu Sallam Terlupa Di Dalam Solat Dan Tidak Ada Mengingatkan Setelah Selesai Solat Nabi Kemudian Berkata Eh Ubaik Tadi Solat Sama Kita Tadi Ikut Jamaah Ya Rasulullah Kenapa Kamu Tidak Benarkan Bacaan Saya Ini Menunjukkan Kita Bisa Membenarkan Bacaan Imam Di Dalam Solat Manakala Imam Salah Dalam Bacaan Adab Yang Terakhir Ke 14 Tidak Solat Di Depannya Imam Silahkan Ke 14 Tidak Mengerjakan Solat Di Depan Imam Di Antara Adab Bagi Makmum Adalah Tidak Boleh Solat Di Hadapan Imam Kalau Dia Solat Di Hadapan Imam Sah Atau Tidak Solat Saya Beri Contoh Dulu Saya Ingat Waktu Zaman Demo Di Yaman Karena Sejak Ada Kasus Al-Jazair Lalu Kemudian Merembet Ke Negeri Arab Terjadi Pemberontakan Terjadi Demo Diturunkan Presidennya Penguasanya Dan Itu Juga Merambat Kepada Negeri Yaman Nah Pernah Tershoot Begitu Di Dalam Area Demo Itu Karena Yang Ikut Begitu Banyak Sementara Panggungnya Di Tengah Sound Sistemnya Di Tengah Mau Nggak Mau Imam Yang Imam Yang Ditunjukkan Harus Menggunakan Sound Sistem Supaya Kedengaran Orang Banyak Maka Dia Berada di Panggung Tapi Karena Tidak Cukup Tempat Maka Di Depannya Imam Sampai Terus Sana Itu Menjadi Makmumnya Lalu Kemudian Beredar Foto Foto Itu Akhirnya Tengah Lapang Di Tengah Lapangan Lalu Kemudian Makmum Makmumnya Ada Di Depannya Karena Tidak Cukupnya Tempat Silahkan Dibaca Di Catatan Kaki Ada Penjelasan Iktilaf Ulama Tentang Hal Ini Silahkan Catatan Kaki Nomor 464 Yang Demikian Itu Merupakan Pendapat Para Pengenut Madhab Hanbali Syafi'i Dan Hanafi Yaitu Bahwa Makmum Yang Sholat Di Depan Imam Maka Sholat Batal Dalam Madhab Hanabilah Syafi'iyah Dan Hanafi'iyah Dikatakan Siapa yang Sholat Di Hadapan Imam Artinya Dia Berdiri Lebih Depan Daripada Imam Maka Sholat Batal Apa Dalilnya Yang Demikian Itu Didasarkan Pada Hadith Abu Hurairah Sesungguhnya Imam Itu Diadakan Untuk Diikuti Dalilnya Kenapa Mereka Katakan Sholatnya Tidak Sah Atau Batal Dalilnya Adalah Sabda Nabi Sallallahu Sallam Imam Itu Dijadikan Untuk Diikuti Dan Orang Tidak Bisa Diikuti Kalau Dia Lebih Belakang Tidak Tidak Yang Yang Mencontoh Itu Ada Dimana Yang Mencontoh Salah Pertanyaan Yang Dicontoh Ada Di Depan Kalau Dia Ada Di Belakang Jadi Tidak Bisa Dicontoh Begitu Ini Pendapat Pertama Terus Selain itu Karena dia Perlu Menoleh Ke Belakangnya Sedangkan Malik Dan Ishak Mengumumkakan Sholatnya Tetap Sah Karena Hal itu Tidak Menghalanginya Untuk Mengikuti Sholat Ada Pendapat Imam Malik Dan Juga Ishak Mereka Berkata Tasyahu Li'anna Dhalika La Yamna Al-Iqtida Sholatnya Tetap Sah Meskipun Makmum Ini Berada Di Depan Imam Selamat Dia Tidak Terhalang Dari Mengikuti Posisinya Imam Contoh Imamnya Pakai Mic Jadi Imamnya Posisi Allahu Akbar Itu Bisa Diprediksi Oh Ini Lagi Ruku Oh Ini Sujud Oh Ini Duduk Di Antara Tahiyyat Duduk Di Antara Dua Sujud Semua Bisa Diprediksi Sehingga Tidak 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 Apa-Apa Menurut Sebagian Ulama Yang Lain Ada Pendapat Yang Ketiga Adapun Ibnu Taimiyah Memilih Pendapat Ketiga Seraya Berkata Yang Demikian Itu Merupakan Riwayat Dari Ahmad Bahwa Sholat Seorang Makmum Di Depan Seorang Imam Itu Tetap Sah Jika Ada Satu Alasan Yang Mengharuskan Untuk Berada Di Depan Imam Pendapat Yang Ketiga Mengatakan Makmum Sholat Di Hadapan Imam Itu Diperbolehkan Apabila Memang Ada Uzur Berarti Seandainya Yang Saya Ceritakan Tadi Di Lapangan Orang Sedang Berkumpul Lalu Tempatnya Tidak Cukup Sementara Sons Sistemnya Ada Di Tengah Dan Akhirnya Di Depan Imam Banyak Makmum Maka Ini Dianggap Sah Karena Itu Dianggap Uzur Cuma Ini Tidak Boleh Juga Membuat Kita Lalai Kita Anggap Itu Uzur Padahal Bukan Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ada Rilis Video Di Youtube Instagram Dan Facebook Saya Judulnya Di Nabawi Hati-hati Sholat Di Depannya Imam Kenapa Karena Di Masjid Nabawi Itu Banyak Karpet-karpet Digelar Tapi Juga Ada Pagar Pagar-pagar Itu Sudah Dikasih Tulisan Huna Muhagatul Imam Di Pagar Ini Sejajar Dengan Imam Artinya Maksudnya Sholatlah Di Belakang Pagar Sebagian Orang Karena Sudah Terburu-buru Dengan Ikomat Akhirnya Mereka Bikin Sof Itu Di Sahahnya Masjid Nabawi Di Bagian Depan Padahal Mereka Berada Di Hadapannya Imam Bisa Dipahami Lalu Mereka Mengatakan Oh ini Uzur Uzurnya Apa Uzur Karena Takut Tidak Dapat Rukunya Imam Supaya Nemu Rokat Satu Supaya Bisa Menghitung Anda Masih Bisa Jalan Padat Tidak Kita Kalau Jalan Sedikit Lagi Kita Dapat Di Tempat Begitu Jadi Banyak Orang Mengambil Uzur Padahal Sebenarnya Tidak Ada Uzur Begitu Wallahualam Saya Belum Ketemu Apa Uzur Orang Untuk Tidak Berada Di Belakang Imam Kalau Di Zaman Sekarang Ada Yang Bisa Kasih Contoh Kejadian Uzur Makmumnya Di Depannya Imam Uzurnya Syarih Di Hadapan Imam Zaman Sekarang Ada Saya Jujur Belum Ketemu Ada Yang Kasih Ide Nanti Nanti akan ada bahasan Bagaimana Kalau di Masjidil Haram Imam Menghadap Kaabah Di baliknya Kaabah Ada orang Berarti Seolah-olah Orang yang di baliknya Kaabah Itu ada di hadapannya Imam Gitu tidak Bisa dibayangkan Kaabah Di tengah Orang Semua Berkeliling Mengeliling Kaabah Betul Lalu Imam Menghadap Ke arah Kaabah Di baliknya Kaabah Yang Imam menghadap Kepadanya Di balik situ Ada orang Ini nanti ada Pembahasannya Lanjut dulu Mereka Semua Menyatakan Batalnya Solat orang Yang solat Di depan Imam Secara mutlak Imam Ibnu Bas Mengungkapkan Tidak seorang pun Diperkenankan Untuk solat Di depan Imam Karena yang Demikian itu Bukan posisi Makmum Sebagai ulama Di zaman sekarang Seperti Sheikh Huthamin Juga Sheikh Bin Bas Mereka Mengatakan Tidak seorang pun Yang diperkenankan Untuk solat Di hadapan Imam Artinya Lebih depan Daripada Imam Karena itu Bukan Posisinya Makmum Namanya juga Makmum Makmum itu Dibelakangi Karena ada yang Amam Siapa yang Amam Imam Dan yang Diimami Makmum Jadi belakang Begitu Lanjut Ke atas Tadi Yang Yang demikian itu Didasarkan pada Hadis Abu Hurairah Yang dimarafukannya Di dalamnya Disebutkan Sesungguhnya Imam itu Diadakan Untuk Diikuti Al-Mardawi Rahimahullah Berkata Yang demikian itu Selain di Kaabah Karena Makmum Jika berputar Di sekitar Kaabah Sementara Jarak imam Terhadap Kaabah Hanya dua Hasta Sedangkan Makmum-makmum Yang saling Berhadapan Dengannya Berjarak Hanya satu Hasta Dengan Kaabah Maka Solat Mereka Tetap Sah Disebutkan Bahwa Al-Majid Yaitu Kakaknya Ibnu Tamiah Di dalam Penjelasannya Mengungkapkan Aku Aku Tidak Melihat Adanya Perbedaan Sama Sekali Mengenai Hal Tersebut Abu Al-Mahali Berkata Menurut Kesepakatan Ijma Salat Itu Sah Yang demikian itu Jika mereka Berada Pada Beberapa Sisi Sedangkan Jika Berada Pada Satu Sisi Tidak Diperbolehkan Bagi Makmum Untuk Mendahuli Imam Allah Yang Makmulia Lagi Mak Perkasa Yang Lebih Tau Dan Lebih Bijaksana Para Ulama Ini Yang Kita Tadi Baru Saja Baca Kata Al-Majjid Ibn Taymiyah Kemudian Abu Ma'ali Mereka Mengatakan La'alamu Fihi Khilafan Sah Secara Ijma Tidak Ada Ikhtilaf Dalam Masalah Ini Bahwa Orang Orang Yang Solat Didekat Ka'bah Ada Di Antara Mereka Yang Berada Di Sisi Yang Lain Yang Mereka Nanti Seolah Berada Di Hadapan Belakang Sana Maksudnya Di Belakang Ka'bah Dimana Imam Menghadap Maka Sah Bagi Mereka Untuk Solat Disitu Insya Allah Berapa Hari Lagi Kalau Ada Waktu Saya Rilis Kemarin Pas Umroh Bulan Januari Sempat Bikin Video Dan Pas Kebetulan Posisinya Bagus Untuk Menjelaskan Dimana Imam Itu Berada Dalam Masjid Haram Karena Biasanya Kalau Saya Lagi Solat Sama Jamaah Jamaah Selalu Tanya Mana Imam Selalu Mengundang Tanda Tanya Imam Ada Dimana Kalau Zaman Dulu Imam Itu Selalu Berada Di Antara Hajar Aswat Sama Rukun Yemani Dan Dia Berada Di Depan Sehingga Menjelang Solat Biasanya Area Itu Dikosongkan Nanti Ada Petugas Yang Selalu Membawakan Sajadah Atau Pakaiannya Atau Micnya Imam Digotong Kedekat Ka'bah Nanti Kalau sudah Selesai Solat Maka Jalan Akan Dibuka Lalu Kemudian Bersama Polisi Imam Di 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 Antara Pulang Beserta Micnya Dan Standing Itu Kalau Sekarang Saya Perhatikan Sudah Tidak Seperti Itu Saya Bikinkan Videonya Jadi Di Antara Hajar Aswat Dengan Rukun Yemani Itu Dikosongkan Sejauh Sampai Imam Yang Ada Di Belakang Jadi Imam Tetap Berada Di Area Bangunan Bangunannya Masjid Haram Tidak Maju Ke Ka'bah Dia Berada Di Bawah Ada Satu Bangunan Di Atasnya Yang Ada Kaca Kacanya Tempatnya Muadzin Jadi Muadzin Ada Di Atasnya Sedangkan Imam Masjid Haram Berada Di Bawah Nanti Supaya Dia Langsung Ke Ara Ka'bah Area Itu Mulai Dari Urkun Yemani Sampai Hajar Aswat Dibuka Tidak Boleh Ada Yang Isi Dikasih Tali Jadi Orang Nanti Akan Berkitar Setelahnya Tali Jadi Meskipun Imam Berada Di Belakang Tapi Tidak Teranggap Ada Orang Yang Berada Di Depannya Karena Area Depannya Dia Sampai Ka'bah Itu Semuanya Kosong Nanti Insya Allah Video Sudah Saya Ambil Saya Tuman Belum Sempat Di Apa Belum Sempat Di Oleh Ya Allahu Alam Biswa Kita Ulang Dari Awal Nomor 12 Adabnya Makmum Adalah Tidak Menempati Tempat Khusus Di Dalam Masjid Yang Dia Tidak Mau Solat Kalau Tidak Disitu Atau Dengan Katain Dia Hanya Solat Disitu Saja Ada Beberapa Hikmahnya Yang Pertama Tadi Adalah Apa Tadi Yang Pertama Menghindari Kesombongan Pada Dirinya Yang Merasa Punya Yang Punya Tempat Yang Kedua Adalah Menghindari Suzan Orang Manakala Dia Tidak Hadir Yang Ketiga Menghindari Rasa Ria Manakala Dia Tidak Hadir Lalu Dia Berfikir Orang Bicara Apa Tentang Dirinya Atau Dia Ria Manakala Dia Hadir Seolah Dia Sedang Memperhatikan Kepada Orang Bahwa Dia Hadir Kemudian Yang Keempat Adalah Supaya Tidak Tasyabuh Dengan Hewan Tadi Saya Sempat Sebutkan Ada Beberapa Syariat Yang Di dalam Islam Itu Diatur Supaya Kita Tidak Menyerupai Satu Orang Kafir Dua Tidak Menyerupai Lawan Jenis Tiga Tidak Menyerupai Hewan Coba Sebutkan Contoh Tidak Menyerupai Orang Kafir Soal Potong Rambut Terus Soal Memberi Nama Kalau Namanya Khas Orang Kafir Tidak Boleh Terus Soal Menyemir Rambut Berwarna Hitam Termasuk Juga Adat Istiadat Makanya Hukumnya Haram Seorang Muslim Ikut Valentine Valentine Tiga Hari Lagi Yang Sudah Berencana Jangan Tambah Tambah Dosa Valentine Tahun Baru Ikut Natalan Dan Lain Contoh Syariat Kita Tidak Boleh Menyerupai Perempuan Dalam Pakaian Terus Dalam Potong Rambut Dalam Gaya Dalam Nama Nanti Kalau pagi Namanya Susanto Kalau malam Namanya Susi Susanti Tidak 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 Boleh Menyerupai Hewan Apa Contohnya Larangan Sujud Dengan Seluruh Hasta Sampai Siku Menempel Lantai Larangan Sujud Ke Lantai Seperti Unta Cuman Ada Ikhtilaf Ulama Ada Yang Mengatakan Dengan Cara Tangan Duluan Dan Ada Yang Mengatakan Lutut Duluan Terus Ada Juga Larangan Menempati Yang Kita Bahas Sekarang Ini Menempati Tempat Khusus Dalam Masjid Tidak Meng Sholat Kalau Tidak Disitu Kemudian Yang Ketiga Belas Adabnya Makmum Adalah Membenarkan Bacaan Imam Tadi Saya Beritatan Benarkan Dengan Cara Tinggal Membenarkan Saja Ayat Yang Salah Dan Yang Kedua Catatannya Adalah Jangan Dilakukan Kecuali Kita Yakin Karena Kadang-kadang Bisa Jadi Kita Yang Salah Kita Mengira Itu Ayat Padahal Ayat Mirip Saja Jadi Imam Yang Sudah Benar Malah Jadi Salah Kemudian Yang Keempat Belas Adalah Tidak Solat Di Depan Imam Ada Pun Apa Hukumnya Seorang Makmum Solat Depan Imam Ini Ada Ikhtilaf Jumur Ulama Mengatakan Sah Tidak Sah Seperti Dalam Hanabilah Syafi'iyah Hanafi'iyah Mereka Mengatakan Tidak Sah Makmum Solat Di Hadapan Imam Di Depannya Imam Sedangkan Dalam Imam Malik Sah Ada Pendapat Yang Ketiga Yang Mengatakan Sah Bila Ada Uzur Tidak Sah Bila Tidak Ada Uzur Hanya Saja Di Zaman Sekarang Kalau Kita Terapkan Pendapat Yang Ketiga Ini Kita Belum Temukan Dalam Kasus Apa Kita Uzur Untuk Solat Di Depannya Imam Yang Diperbolehkan Adalah Di Ka'bah Kita Dituntunkan Untuk Solat Di Sekitaran Ka'bah Dan Apabila Kita Berada Di Hadapannya Imam Karena Kita Memang Berada Di Sisi Yang Lain Maka Itu Insya Allah Diperbolehkan Kita Tidak Mungkin Lanjutkan Bab Yang Selanjutnya Karena Ini Sudah Pindah Bab Insya Allah Mulai Minggu Depan Kita Mulai Akan Mendalami Masalah Solat Bagi Orang Sakit Mulai Dari Tata Cara Wudhu Mana Kala Sakit Tata Cara Mandi Junub Bila Sakit Sampai Tata Cara Solat Bagi Orang Yang Sedang Sakit Entah Sakitnya Masih Bisa Berdiri Entah Sakitnya Masih Tidak Bisa Berdiri Tapi Bisa Duduk Entah Sakit Yang Tidak Bisa Berdiri Tidak Bisa Duduk Tapi Bisanya Berbaring Bahkan Ada Yang Tidak Bisa Sama Sekali Kecuali Matanya Saja Yang Bergerak Ada Pertanyaan Di TV Masih Dua Menit Silahkan Kalau Ada Yang Bertanya Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah, kalian sudah Ramadan atau kaya-kaya itu di sekalian Kata-kata kan? Gak bisa Bagaimana ya? Tapi disitu sudah azan Azan dulu baru nanti setelahnya saya jawab Apa saja yang kita pelajari dalam Mufit Islamik Akademi atau MIA Diantara yang kita pelajari adalah Kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak Seperti Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar Seperti Atau tiga landasan utama Penjelasan tiga landasan utama Matan Al-Quaid Al-Arba' Atau empat kaedah dasar memahami kemusyrikan Karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Syarh Al-Quaid Al-Arba' Atau penjelasan empat kaedah memahami kemusyrikan Karya Sheikh Sa'ad bin Nasr Al-Shatri Kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fiqih Seperti Risalah Wudhu Yang dikompilasi dari empat kitab para ulama Risalah tentang sholat Puasa Dan lain-lain Mufit Islamic Academy menerima semua umur Semua gender Di lokasi dan domisili dimanapun Untuk menjadi santri di Mufit Islamic Academy Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran Teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufit TV Official Baik yang ada di Telegram, Youtube, Instagram maupun di Facebook Sebelum lupa Takut Pak Nanti yang bawa anak Setelah selesai sholat Nanti bisa ketemu saya di depan Di depan Saya punya coklat batu Buat anak-anak Nanti suruh datang ya Kalau bapaknya mau ikut gak apa-apa juga Tadi ada pertanyaan Ustadz tadi katanya Salah satu yang dilarang supaya tidak menyerupai hewan adalah Meletakkan tangan seluruhnya Seluruh lengan ini Sampai siku Diletakkan Menempel di lantai Ya tapi Bagaimana kalau di Masjid Haram Di Masjid Nabawi Di musim-musim Haji Atau Umrah Ramadan Atau yang sedang padat Kadang-kadang kita mau sholat itu saja sudah dempet-dempetan Ya Pertama Semoga yang belum pernah Ketanah Suci Allah mudahkan Dan semoga yang sudah pernah Allah mudahkan juga Pernah beberapa bulan yang lalu kita bahas di bandara Ensiklopedia sholat yang jilid satu Disini kan yang jilid dua Kita bahas tentang tata cara sujud yang sesuai dengan sunnah Di antaranya Yang menempel adalah jidat dan hidung Bukan jidat to Hidungnya juga nempel Contoh yang lain Saat sujud Tangannya itu diangkat lengannya Bukan ditempelkan Supaya tidak seperti anjing Kata Nabi sallallahu alaihi Dan janganlah kalian Menghamparkan Lengan kalian ini Satu hasta ini Ke lantai Sebagaimana Anjing menghamparkan lengannya Cara sujud yang lain Yang sesuai dengan sunnah Itu Kalau memang lagi sendiri Atau jadi imam Dibuka ketiaknya Tapi kalau jadi makmum Dan dempet-dempetan Maka jangan dibuka Cukup dikepit Kakinya Ditegakkan Telapak kakinya itu Ditegakkan Lalu ditempel Dikatup Bukan dibuka Apalagi kalau cuma pakai sarung Dada dalamannya Masuk kucing situ Hilang nanti Perut Dijauhkan sedikit Dari paha Tapi tidak terlalu jauh Tapi tidak terlalu nempel Paha belakang Dengan betis Dijauhkan sedikit Tapi tidak begitu jauh Tidak juga nempel Itu semua adalah Tata cara sujud Yang sesuai dengan sunnah Yang ideal Nanti ada Kita tidak bisa ideal Seperti yang Bapak contohkan tadi Di musim haji Orang dempet-dempetan Yang paling sering itu Kalau di rodoh Di masjid Nabawi Masuk rodoh itu kan Ngantri Butuh surat izin Kalau zaman sekarang Begitu masuk orang Dempet-dempetan Kita tidak bisa Mau selonjor Bini Selonjor gitu Tidak bisa Kadang-kadang kita Yang maunya Tangannya dibuka Jadi harus dikepit Yang tadinya tangannya Harusnya diangkat Malah terpaksa ditaruh Itu semua Adalah udhur Manakala memang Keadanya memaksa begitu Tidak apa-apa Bagaimana kalau ada pejabat Mau selonjorat di masjid Dia minta dibukingkan tempat Di depan Karena dia mungkin terlambat Dengar jabatannya itu Sudah serem Kabarnya skrim Habar tidak Habar tidak Oh iya Itu dah Itu dah Gitu Bolehkah dia dibukingkan tempat Sama seperti Kasus sholat tadi Sujudnya harusnya Idealnya begini Begitu Tapi nanti ada kalanya Kemudian mau tidak Kita terpaksa beginian Begitu Kalau idealnya Maka ini masjid milik Allah Tidak ada seorang pun Yang boleh Booking Tempat Dengan meletakkan Sahjadah Lalu dia pulang Atau meletakkan Barangnya Lalu kemudian dia pergi Kecuali Satu imam Dua yang di belakang imam Tiga Orang yang sudah datang Dari tadi Kemudian dia cuma Mau keluar untuk Wudhu Atau buang air Dia booking Ini sahjadahku Karena saya sudah datang Dari tadi Saya ini cuma mau keluar Mau perbahri wudhu Boleh baginya untuk booking Tapi ada orang yang Belum datang dari tadi Cuma nelpon DKM nya Tolong siapkan Buat Pak Anu Pak Anu Idealnya Tidak begitu Saya salut dengan Gak apa-apa yang sebut Nama ya Pak Rizal Effendi Dulu kalau kita Mau Jumatan Di Basarnas Beliau meskipun Wali kota Kalau memang beliau Terlambat Beliau di belakang Kita sering Kalau berkutbah gini Lagi ngomong Kita lihat Pak Rizal Itu ya di belakang Tidak kemudian Karena dia wali kota Terus dibukingkan Tanpa di depan Kita salut dari sisi itu Maka ya sudah Kalau memang terpaksa Begitu Itu sesuatu yang Tidak ideal Tapi Kalau memang Ada masalah Yang kita pandang Atau motor Yang kita hindarkan Maka tidak apa-apa Tunggu dulu Ada aja Yang gak dengar Sama Pak Wahyu Bingung tadi Ada pertanyaan Masih ada 2 menit Tadi Tentang makmum Yang Tidak boleh Olah di depan Imam Di antara Maghap yang Disebutkan di buku tadi Imam Malik Itu berbeda Dengan Imam Shafi Itu kenapa Terjadi berbeda Kalau Saya Imam Shafi itu Murid daripada Imam Malik Bukankah Imam Shafi itu Muridnya Imam Malik Lalu Kenapa kok bisa Imam Shafi dengan Imam Malik beda Dimana Imam Shafi mengatakan Tidak sah Mutlak Orang yang Sholat Di depannya Imam Padahal dia Makmum Sementara Imam Malik Mengatakan sah Kok bisa beda Jawabannya Begitulah Yang benar Bahwa Kita dalam Belajar Bisa jadi ada Sesuatu yang Sampai kepada kita Tidak sampai kepada Guru kita Lalu kemudian Kita menguatkan Pendapat yang lain Yang berbeda Dan guru kita Memang itu yang benar Kita tidak dipaksa Untuk taklit buta Dengan guru Apa yang saya Sampaikan sekarang Yang dari kemarin-kemarin Teman-teman bisa jadi Dalam praktek Di lapangan Tidak sepakat Lalu menguatkan Pendapat yang berbeda Dan memang Seperti itu Yang ilmiah Bahwa Murid tidak mesti Taklit buta Kepada guru Apapun Yang dia sebutkan Bahkan kadang-kadang Guru dengan murid Itu bisa diskusi Dan Bisa jadi Murid tetap saja Tidak mengikuti gurunya Saya pernah cerita Di beberapa Kesempatan Saya pernah Sholat subuh Sendirian Di belakang Soft Karena memang Saya sudah geser-geser orang Tidak cukup tempatnya Yang di depan saya Ini saya coba Geser-geser Tetap saja Tidak cukup Saya masuk di Ujungnya Akhirnya saya terpaksa Sholat di belakang sendirian Guru saya Kebetulan jadi imam Sheikh Shastri Setelah beliau berbalik Dia dapati Beliau dapati Saya sedang Masbuk Saya berdiri Lalu beliau lihat Saya sholat sendiri Begitu Salah saya Saya salam Dipanggil Muflih Sholat ulang Karena sholatmu Tadi kamu Sendirian di belakang Oh Sheikh Saya lebih condong Pendapat yang mengatakan Kalau di belakang Terpaksa Karena tak ada tempat Itu sah Begitu Daripada dia tidak dapat Jamaah sama sekali Begitu Sheikh Oh ya sudah Kami Murid dan guru Diskusi Dan bisa jadi Saya lebih condong Dengan pendapat yang lain Yang tidak dipilih oleh guru saya Itu betul-betul Demikian Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallaha ilah ilah Anta Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh